Kepala Badan Intelijen Negara, Jenderal Budi Gunawan menyebutkan sekitar 39% mahasiswa di Indonesia telah terpapar paham radikalis dan 3 perguruan tinggi sedang diawasi. Hal ini ia sampaikan dalam kuliah umum kepada ratusan mahasiswa yang menghadiri Kongres ke-6 BMPTNU Senusantara di Kota Semarang, Sabtu siang. Kepala Badan Intelijen Negara, Budi Gunawan mengungkapkan sekitar 39% mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi telah terpapar paham radikal. Budi Gunawan juga mengatakan 15 provinsi di Indonesia menjadi perhatian pergerakan radikalisme. Dari penelitian itu juga diketahui 3 perguruan tinggi di Indonesia mendapat perhatian karena kondisinya bisa menjadi basis penyebaran paham radikal. Namun Budi Gunawan tidak mengungkapkan identitas ketiga perguruan tinggi tersebut. Berdasarkan penelitian juga diketahui peningkatan paham konservatif keagamaan. Dari survei yang dilakukan, diperoleh data 24% mahasiswa dan 23,3% pelajar SMA setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam. Menurutnya, kondisi ini mengkhawatirkan karena mengancam keberlangsungan NKRI. Kuliah bertema meneguhkan peran serta perguruan tinggi Nahdlatul Ulama dalam menangkal radikalisme dan terorisme untuk memberkokoh NKRI. Kali ini dihadiri pengurus BMPTNU dari 272 kampus di Indonesia. Budi Gunawan meminta kepada para mahasiswa agar mampu memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Fenomena radikalisme di kalangan mahasiswa sangat besar dari aspek potensi ancaman. Untuk itu, peran strategis mahasiswa diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang madani. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, Tim AI News, melaporkan.